Intro Wali Kota Jaipura Ben Hurto Mimano meninjau pelayanan terpadu satu pintu Kantor Kementerian Agama Kota Jaipura selasa 15 Januari 2019. Dalam tinjauan tersebut, Wali Kota Jaipura memberikan apresiasi atas pelayanan terpadu yang diterapkan oleh Kementerian Agama Kota Jaipura guna meningkatkan kinerja pelayanan prima bagi warga Kota Jaipura. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Jaipura secara langsung mencoba salah satu aplikasi pelayanan yang diproses secara cepat, yaitu kurang lebih satu jam. BTM juga bangga sebab dari sekian pelayanan yang dilakukan di Kementerian Agama tanpa ada penghutan biaya apapun alias gratis. Saya berada di Kantor Kementerian Agama Kota Jaipura Sekarang kita menggunakan perizinan terpadu yang berlangsung mencoba 1 bisnis. Ini adalah pelayanan yang cepat, yang cepat, yang lebih kurus. последisi, ekpektif, dan terpaktif. Injil yang kurus, kemohonan surat izin keagamaan. Ini sudah satu jam, sudah selesai. Di sini 100, 130 izin, tapi diberikan 40, dan itu semua gratis dan cepat. Dan juga saya minta nanti di CMP jumlah keizinan itu apa-apa saja. Terus, kejelasannya apakah satu jam atau satu hari, dan juga biaya supaya secara terserah dan saya minta tidak bersentuhan dengan orang tapi dengan sistem laku untuk pulang di hasil yang luar biasa. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kota Jaipura, Syamsuddin, menjelaskan bahwa pelayanan terpadu yang diterapkan tersebut merupakan kebijakan kementerian yang harus dilaksanakan dan Kota Jaipura telah melakukannya sejak akhir tahun 2018 lalu. Selain itu, terkait fungsi pelayanan, Syamsuddin menambahkan bahwa pelayanan perizinan di bidang pendidikan agama wajib memiliki izin dari Kementerian Agama, sehingga pelayanan terpadu harus dilakukan agar mudah dan terintegrasi. Kepala Kementerian Agama Kementerian Agama Dari Kota Jaipura, Surya Balubun, Noken Live melaporkan.